Oh ini gaya banget bawa mobil mewah Dan gak lama ada ciwi cantik yang mandangin mobil itu Nah si cowok langsung pamer Dia bila itu ditawarin antar pulang Padahal sebenernya mobil itu bukan punya bengkel Dia memakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan Nah besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah Si cowok kebimingan gak ngerti menu-menunya Udah gitu pas bayar mahal banget sama kaya gajinya sebulan Cowok ini sampe harus ninjem duit bosnya Supaya bisa terus ngedeketin ciwi-ciwi ini Bahkan dia bener-bener suka eh Tapi tiba-tiba ciwi itu ngajak makan di restoran mewah lagi Padahal ciwi ini udah gak punya uang Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai Udah mau dijemput pemiliknya Ya walau berat ini udah saatnya dia harus jujur Ciwi ini akhirnya minta maaf dan ngaku Kalau dia tuh cuma pura-pura kaya Karena dia pengen dekat sama ciwi ini Eh tiba-tiba si cowok muncul Dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran Itu kan mobilnya Tapi sebenernya dia juga tertarik kok sama ciwi ini Dia minta jangan pura-pura kaya lagi Karena ciwi ini bakal tetap menerima dia padanya Di masa depan udah gak perlu uang lagi guys Karena bayar apapun harus pakai ciuman Gak pakai duit Misalnya bayar 3 kali cium Beli rumah harganya 200 kali cium Pastinya pakai cium Orang kerja dibayarnya pakai ciuman nih Dari busnya Kalau makan di restoran bayarnya mau patungan Ya ciumannya harus ganti-gantian nih Sampai lunas Eh tapi masih ada juga dong orang jahat yang nyuri ciuman Untung ditangkap nih sama bapak polisi Ya dia harus nyerahin cuma yang dia curi itu ke si pak polisi deh Jadi mending bayar pakai cium apa pakai duit guys Wanita ini lagi ngebuangin barang-barang di rumahnya Yang udah gak kepakai tempat sampahnya tuh gak juga guys Ada di depan rumahnya Dia ngebuang boneka yang udah jilat ini nih Nah baru juga dibuka Tapi pas balik Boneka itu udah ada lagi di depan pintu rumahnya Jadi dia merindingkan tuh Akhirnya boneka itu langsung dia balikin Lagi ke tempat sampah Awalnya sih dia udah lega Tapi lagi-lagi boneka itu balik terus guys Ada di depan pintunya Wanita ini dari yang awalnya takut jadi kesel Mau dia buang lagi tuh Tapi diintip-intip dia lihat Ternyata di rumahnya ada ruah anak kecil yang gak rela Kalau boneka itu dibuang Sampai jumpa Sampai jumpa